Ribuan supporter PACM Yogyakarta antusias menyebut kepulangan skuad Laskar Mataram yang berlangsung pada hari ini selasa 16 November 2021. Mulanya, para supporter menunggu sejak sekitar pukul 9.30 di sekitaran Stadion Mandala Gerida dan Wisma PACM Yogyakarta. Kemudian, sekitar pukul 11 WIB, para supporter mendapat kabar jika kepulangan skuad Aswan Seto Nurian Toro mengundur beberapa jam pada jadwal kepulangan. Sontak para supporter beralih menuju perbatasan DIY Jateng, tepatnya di Terminal Prambanan. Dalam hal ini, Presiden Preja Musti Burhan Toleh memohon maaf kepada seluruh masyarakat DIY karena ribuan supporter sempat memadati jalan raya akibat konvoy di sepanjang jalan dari Wisma PACM ke arah Prambanan. Toleh mengaku jika rencana penyambutan pemain bakal dilakukan di kawasan sekitar Wisma PACM. Namun karena euforia atas hasil positif yang diraya oleh Laskar Mataram semalam, 15 November 2021 membuat para supporter semakin ingin menyambut lebih meriah. Pada kesempatan selanjutnya, Toleh menyatakan siap berkoordinasi lagi dengan lebih baik dengan pihak terkait agar lebih tertib dan nyaman saat proses penyambutan pemain bagi siapapun. Kemudian, para pemain PACM Yogyakarta tiba dan diiringi oleh para supporter menunjukkan arah Wisma PACM dari kawasan Prambanan. Namun sebelum pemain masuk ke Wisma, lebih dulu bertemu para supporter langsung di depan pintu masuk Stadion Mandala Gerida. Di sisi lain, Toleh yang juga mewakili suara supporter lainnya mengapresiasi kerja keras para pemain PLCM Yogyakarta dalam pertandingan yang bertajuk derby Mataram melawan Persisolo semalam.